Rahasia Mokau Kau Cujilip 16 Bintang masih bercokol di angkasa raya. Sinar bintang yang pudar menyinari muka orang ini. Muka orang kelihatan memancarkan cahaya hijau. Tiada manusia yang mukanya bisa memancarkan sinar hijau seperti ini, kecuali dia mengenakan kedok muka yang terbuat dari tembaga hijau. Memang orang ini menggunakan topeng tembaga hijau, di bawah pancaran sinar bintang, kelihatan menyeringai seram dan aneh, menakutkan. Tapi pakaian yang dia kenakan justru jubah sutera panjang yang tersulam indah. Di pinggangnya terselit tiga batang golok melengkung, golok sabit pendek. Sarung goloknya yang berwarna putih-pucat penuh ditaburi mutiara dan berlian. Nah, sudah datang, akhirnya datang juga, Yapke menghela nafas, dia tolka atau putala masa kau tidak bisa membedakan. Kini Yapke sudah melihat jelas, sulaman di atas jubah sutera orang ini melambangkan ganda iblis yang berkuasa. Dia tolka mungkin dia bukan tolka, loh, masih bukan duplikat tolka seluruhnya ada tiga, apakah yang dimaksud dengan duplikat? Yapke tidak bertanya, kini dia sudah melihat satu. Begitu angin lalu menghembus datang, sesosok bayangan orang tampak melayang masuk dari luar tembok, jubah panjangnya yang tersulam indah itu, dengan topeng yang menyeramkan pula, demikian pula diikat pinggang terselit tiga batang golok sabit yang penuh ditaburi batu-batu permata. Hampir dalam waktu yang sama, dari belakang hutan bambu dan dari bawah payon rumah di sebelah samping sana muncul lagi dua orang. Dua orang yang mirip satu sama lain. Baru sekarang Yapke betul-betul melongo. Dia menjublek sekian lama. Sungguh dia tidak bisa membedakan yang mana satu di antara empat orang ini adalah tolka yang tulen. Umpama kau dapat membunuh tiga duplikatnya, satu yang tulen itu tetap akan bisa melarikan diri, kata Yapke. Mbak Kyu Sing tertawa dingin, jengeknya, setelah kemari jangan harap mereka bisa pergi, dari mana kau tahu bila dia benar-benar datang? Kau bisa membedakannya, aku tidak bisa membedakannya, Mbak Kyu Sing tetap menyeringai dingin, aku hanya tahu bahwa dia pasti dan tidak bisa tidak harus datang, kenapa? Karena aku di sini, Yapke tidak bertanya lebih lanjut, juga tidak bisa mengajukan pertanyaan lagi. Dia melihat seorang tengah melangkah dengan menginjak sinar bintang. Bubuk perak toh juga memancarkan sinar. Setiap langkah kakinya, tanah segera meninggalkan bekas telapak kakinya yang cetek. Hanya mengandalkan tapak kaki ini apakah bisa membedakan betulkah dia ini tolka yang tulen. Akhirnya Yapke menghela nafas, betapapun dia tidak bisa membedakan. Tiga orang mondar-mandir dengan menggendong tangan di pekarangan. Seorang maju mendekat, juga menggendong tangan. Bukan saja dendanan mereka sama, sampai pun perawakan badan, gaya dan langkah kaki mereka sama. Mengandalkan apa Mbak Kyu Sing bisa membedakan mereka? Tolka akhirnya bersuara, Ceng siap Mbak Kyu Sing, Mbak Kyu Sing manggut-manggut. Kaukah yang ingin aku kemari Mbak Kyu Sing manggut-manggut? Sekarang aku sudah datang, menggelindinglah pergi, aku sudah kemari, masakah begitu gampang disuruh pergi, jadi kau ingin mampus di sini ancam Pak Kyu Sing. Jari-jari tolka sudah menjamah garan sebuah golok sabitnya. Sebetulnya tidak setimpal aku turun tangan kepadamu, tapi sekarang, sekarang kalau kau tidak turun tangan, maka kau akan mati, kata tolka. Di mana sinar golok berkelebat, tahu-tahu goloknya sudah terlolos dari sarungnya. Golok sabitnya yang putih ke milo itu tahu-tahu sudah bergerak membacok tiga kali dalam waktu secepat hilat. Mbak Kyu Sing tidak bergerak, ujung jarinya tidak bergeming. Dia sudah melihat bahwa tiga kali bacokan orang ini hanya gertakan belaka. Tahu-tahu pergelangan tangan tolka terbalik, jurus keempat, tahu-tahu sudah membacok lagi. Sudah tentu kali ini bukan serangan gertak sambal. Ujung goloknya memapas lobek ujung topi rumput Bak Kyu Sing yang lebar, menyerempet turun hanya setengah dim di depan ujung hidung Bak Kyu Sing. Kelihatannya muka Bak Kyu Sing bakal terbelah oleh bacokan ini. Sayang sekali samberan ujung goloknya masih terpaut setengah dim. Ternyata Bak Kyu Sing tetap tidak turun tangan, tanpa bergeming, namun dia mengerut alis. Sekonyong-konyong sebintik sinar bintang melesat terbang memukul ke pundak tolka. Bukannya tolka tidak berkelit, namun sinar bintang ini datangnya luar biasa cepat, di luar dugaan lagi. Begitu dia melihat bintang itu melesat datang, untuk berkelit pun sudah terlambat. Mendadak di akar tak gigi, tau-tau goloknya berputar balik terus menghunjam ke perutnya sendiri. Darah munkrat bagai air ledeng, pelan-pelan badannya pun roboh terkapar. Bak Kyu Sing tetap tidak bergerak, ujung jarinya pun tidak bergeming, namun sebuah bintang di tengah kedua alisnya ternyata sudah lenyap. Ternyata tanpa bergerak, senjata rahasia ini sudah bisa ditimpukan, cukup asal dia mengerut kening, orang yang diincar bakal melayang jiwanya. Yap Kei menghela nafas, katanya, ternyata benar senjata piranti membunuh jiwa manusia, polka yang satu ini palsu, ujar Bak Kyu Sing. Kau bisa membedakan Bak Kyu Sing manggut-manggut, katanya dingin, kematian orang ini pun hanya pura-pura saja, ya, aku sendiri pun bisa melihatnya, ujar Yap Kei, golok iblis yang bisa menyurut mundur sendiri, bukan hanya sekali ini aku melihatnya, namun setiap kali tiada yang pernah menipuku, tawar kata Bak Kyu Sing, untuk menipu kau memang tidak gampang, polka yang rebah dengan bercucuran darah ternyata benar-benar hidup kembali. Mendadak dia melompat bangun seraya mencabut golok yang lain terus menubruk maju. Tapi goloknya yang sudah terayun ke atas kepala itu sempat dia bacokan, tahu-tahu sebintik bintang melesat terbang pula, telah menancap di tenggorokannya. Kembali dia terpelanting untuk tidak bangun lagi Yap Kei tertawa, katanya, agaknya kali ini tidak pura-pura lagi, sebetulnya dia tidak perlu mengantar kematian, ujar Bak Kyu Sing. Memang tidak setimpal kau turun tangan membunuhnya, tapi aku memang tidak turun tangan, memang, ujung jarinya pun tak pernah bergoyang, siapapun takkan bisa melihat jelas kapan dan care bagaimana senjata rahasia bintang ini dialepaskan, oleh karena itu sudah tentu si korban tak mampu meluputkan diri. Yap Kei tertawa pula, katanya, agaknya yang dikatakan siangkuan siangu siang memang tidak salah, apa yang dikatakan katanya, kau adalah salah satu dari tiga orang yang paling menakutkan di dunia ini. Malah kau adalah orang yang paling ditakutinya, dingin suara Bak Kyu Sing. Memang, tidak, salah omongannya. Di pekarangan sana ada tiga orang tertawa dingin, entah siapa. Tiga orang yang sama, semuanya menggendong tangan, berdiri di bawah pancaran sinar bintang. Sorot metu Bak Kyu Sing setajam golok itu menyapu pandang ke arah kaki mereka, tiba-tiba tatapnya berhenti pada salah satu di antaranya, katanya dingin, tidak usahkah suruh orang lain menjual jiwa bagi dirimu, aku maksudmu kata orang itu, ya, kau lah, jengek Bak Kyu Sing. Biji matanya bercahaya di bawah topi rumputnya, demikian pula sorot metu orang itu pun bercahaya di balik topeng tembaga hijaunya. Sorot metu kedua orang bentrok dan beradu sekeras golok dan pedang. Orang ini tiba-tiba gelak-gelak, nada tawanya lebih dingin dari ujung golok, lebih tajam. Bagus. Tajam benar pandangan matamu. Kaya bagaimana kau bisa membedakan diriku bentuk badan kalian bisa dipalsukan, namun kepandayan di telapak kaki kalian takkan bisa ditiru, berapa tinggi kepandayan silatmu dan meninggalkan bekas telapak kaki sesuai dengan tingkat kepandayanmu. Semakin tinggi kepandayannya, semakin cetek dan samar-samar bekas telapak kakinya. Dan kenyataan ini tak bisa dipalsukan lagi. Baru sekarang Yap Kei paham kenapa tadi Bak Yusing menaburkan bubuk perak di pekarangan. Tolka pun menghembuskan napas dari mulutnya, katanya, tak nyana terhadap kepandayan ilmu perguruan kita, kau pun begitu hapal, dan mocap satai hoat di dalam pandanganku, hakikatnya tidak berharga sepeserpun, jengek Bak Yusing. Baik, baik sekali, ejek Tolka tertawa dingin. Dia ulapkan tangan, 2. Orang Yang Lain mengundurkan diri. Segera tiba-tiba terlihat oleh Yap Kei tangan orang laksana tajamnya golok yang mengkilap di bawah sinar bintang. Jelas bahwa tangannya itu merupakan senjata ampuh yang diranti membunuh orang. Memang sesuatu alat yang bisa untuk membunuh. Itulah senjata tajam. Senjata tajam yang menamatkan jiwa. Setiap orang mau kau pasti memberdakan senjata tajam seperti itu yang mampu menamatkan jiwa musuhnya, karena senjata itu sudah bersatu padu dengan jiwa raganya. Paling kau hanya bisa merenggut jiwanya, dan disitulah justru letak yang paling mengerikan dari mereka. Kekuatan jiwa itu, bukankah merupakan kekuatan yang paling menakutkan di dalam dunia ini? Yap Kei menghela nafas. Dia tahu dual akan terjadi ini akhirnya akan merubah nasib. Banyak insan persilatan di kalangan Keng Ho menghadapi situasi dual sengit bakal terjadi ini. Dia pun menaruh perhatian besar. Tapi dia hampir tidak tega untuk menyaksikan lagi, karena dia pun tahu untuk membuat senjata tajam seperti itu, entah berapa keringat, darah dan air meto harus dikucurkan. Sungguh dia tidak tega menyaksikan kehancuran ini, karena akhir dari dual seru ini jelas adalah suatu kehancuran, antara hidup dan mati. Sebelum kehancuran terjadi, suasana biasanya memang tenang tentram. Demikian pula keadaan pekarangan ini amat hening. Memang hawa membunuh tidak kelihatan, tak bisa diraba dan tak bisa didengar. Orang yang bisa merasakan adanya hawa membunuh ini, maka indera dari orang itu sendiri pasti sudah terlalu tajam. Mendadak Yap Kei rasakan sekujir badannya menjadi dingin. Rasa dingin yang meresap ke tulang sum-sum, laksana pisau kecil meresap ke dalam tubuhnya. Nah, itulah hawa membunuh. Topi rumput itu sudah koyak, namun tetap bercokol di atas kepala Bak Kiyu Sing. Yap Kei tak bisa melihat mimik muka Bak Kiyu Sing, tapi dia bisa melihat jelas sorot Metle Tolka. Kelopak Metle Tolka mulai mengerut kecil memicing. Mendadak dia bersuara, kini tinggal aku seorang saja, dua orang yang lain memang sudah mengundurkan diri keluar dari pekarangan ini. Tapi pihakmu masih ada dua orang, yang berdual hanya ada satu, Yap Kei mendahului menjawab. Walau kau tidak turun tangan, kehadiranmu tetap merupakan ancaman juga, kenapa? Karena pisau-mu pisauku tidak untuk membokong orang, namun asal pisau itu ada, itu sudah merupakan ancaman bagi diriku, jadi kau ingin supaya aku menyingkir. Kau tidak boleh menyingkir, kenapa kita bertiga sudah kumpul di sini, sedikitnya harus ada dua orang yang mampus di sini, setelah kau membunuh dia lalu hendak membunuh aku, maka kau tidak boleh menyingkir, memangnya kau ingin aku menyerahkan pisauku dulu lalu menunggu ajal di sini, aku hanya minta kau menerima dua syaratku, boleh kau sebutkan syaratmu, tadi kau katakan kalian pasti tidak akan turun tangan bersama, benar, tadi ku katakan demikian, apa yang kau katakan, aku percaya, kau memang bukan manusia rendah yang menjilat ludahnya sendiri, terima kasih makaji kalau dia masih hidup, pisau-mu tidak boleh kau keluarkan, kalau dia mati begitu kau melihat sejurus aku berhasil menamatkan jiwanya, kau boleh segera mengeluarkan pisau-mu menyerang aku, bagaimana baru boleh dinamakan sejurus berhasil menamatkan jiwa orang asal tanganku berhasil mengenai badannya, itu namanya sejurus berhasil menamatkan dia, asal tanganmu mengenai badannya, maka dia pasti mampus tanganku ini adalah senjata ampuh, alat yang bisa membunuh orang dalam satu jurus serangan, baru boleh dinamakan senjata tajam, sekarang aku mengerti, kau mau terima syarat ini yapke menatapnya lekat-lekat, sorot matanya menampil tanpa perasaan aneh, lama sekali baru dia menarik nafas dan berkata pelan-pelan, baik, ku terima, karena aku pernah hutang budi terhadapmu, polka menatapnya juga, lama kemudian dia pun bersuara kalem, kau pun pernah hutang budi terhadapku, kalau aku tidak melupakan peristiwa tempo hari itu, tentu kau pun takkan melupakannya, apakah aku pun berhutang kepadamu yapke leleng-geleng, katanya, oleh karena itu, bila kali ini kau bisa membunuhku, aku pun tidak akan menyalahkan kau, baik sekali, beberapa patah kata-katamu ini aku memang tidak akan melupakan, seru tolka, tiba-tiba dia putar badan menghadapi Bak Yusing, katanya dingin, hanya orang yang harus mampus pertama kali tetap kau Bak Yusing menyeringai, katanya, agaknya kau masih melupakan satu hal, jikalau aku tidak yakin untuk bisa membunuhmu, masakah aku berani wakilkan dia mengundangmu kemari, mungkin kau memang ada sedikit keyakinan, ujar tolka, sayang kau pun melupakan satu hal, hal apa yang kulupakan tidak seharusnya kau membocorkan rahasiamu sendiri, rahasia apa rahasiamu untuk membunuh manusia, Bak Yusing tertawa dingin, namun tanpa sadar matanya tertuju ke arah mayat yang menggeletak di tanah, seharusnya tidak perlu kau membunuhnya dengan caramu ini, seharusnya kau gunakan jurus serangan simpananmu ini menghadapiku, pelka gelak-gelak, siapapun dikala gelak-gelak, semangatnya tempur pasti mengendor, pertahanan dirinya rada lemah, maka sedikit banyak dia pasti lina. Begitu dia mulai tertawa, Yap Ke lantas merasakan orang menemukan titik kelemahannya, dan kelemahan atau kekosongan ini berarti kematian. Di dalam waktu sekejap itu, tiba-tiba Bak Yusing menubruk maju. Gerak tubuhnya enteng gesit dan lincah sekali laksana burung walet saja tangkasnya, namun serangannya justru ganas dan keras laksana paruh burung elang yang tajam dan keras laksana kilat menyambar. Dia sudah mengincar tepat titik kelemahan Tolka. Tolka masih tertawa, tapi begitu Bak Yusing menubruk maju, titik kelemahannya itu tiba-tiba lenyap pada saat-saat segawat itu, lubang kelemahannya itu secara ajaib sekali tiba-tiba tak kelihatan tahu-tahu tangannya sudah menunggu di sana. Tangan orang lain adalah tangan biasa, namun tangannya ini adalah senjata ampuh yang mampu membunuh orang. Begitu menyerang, baru Bak Yusing menyadari sasaran yang diincarnya bukan lagi titik kelemahan musuh, namun adalah tangan orang yang ampuh. Tangan Bak Yusing adalah tangan biasa, tiada orang yang mampu mengadu tangannya secara kekerasan dengan senjata ampuh lawannya. Ingin Bak Yusing menarik balik jurus serangannya ini, namun sudah tidak keburu lagi, karena serangannya ini sudah dilandasi seluruh kekuatannya. Begitu tangannya mendekati tangan Tolka, seketika terasa adanya hawa membunuh dingin yang merangsang. Mirip dengan hawa pedang yang terluar-keluar dari ujung pedang. Tolka tertawa dingin. Yap Keh malah menghela nafas. Dia pun tahu, tangan siapapun bila diadu dengan tangan Tolka, akibatnya pasti suatu tragedi yang mengenaskan. hampir dia membayangkan betapa mengenaskan keadaan tangan Bak Yusing yang hancur dan remuk itu. Maka terdengarlah blok, telapak tangan kedua pihak saling bentrok. Ternyata tangan Bak Yusing tidak hancur. Di dalam waktu sesingkat itu, kiranya dia berhasil menarik balik seluruh kekuatan yang dia salurkan ke ujung tangannya. Agaknya latihannya sudah mencapai tingkat yang paling sempurna. Dalam saat genting dengan mudah dia bisa meritul balik seluruh tenaga yang sudah diakerahkan menurut jalan pikirannya, sehingga serangan derasnya itu berubah menjadi tepukan ringan belaka, begitu ringannya hampir mirip telapak tangan orang yang merabah sesuatu. Rabaan tangan sudah tentu tidak akan bisa melukai orang lain, juga tidak bisa melukai diri sendiri. Asalkan tenaga yang kau gunakan teramat lemah, umpama kau mengelus atau merabah pedang yang tajam luar biasa pun tidak akan terluka. Tolka tertegun. Tepukan ringan enteng ini ternyata betul-betul membuatnya terkejut bukan main seperti dipukul oleh kekuatan gugur gunung. Selamanya belum pernah dia menerima pukulan orang seringan ini. Dua antara dua jago koson, seringkali ditentukan dalam satu gebrakan saja untuk menentukan siapa menang atau kalah, karena segebrakan ini mengandung ribuan perubahan, perubahan yang tidak menentu dan aneh. Letak keanahan dari tepukan tangan Bak Yusing bukan pada gerak perubahannya yang cepat atau pukulannya terlalu berat. Hanya sejurus dia mampu menundukan lawan hanya karena dia turun tangan dengan tepukan ringan. Yapke lagi-lagi menghela nafas. Dia anggap apa yang dia saksikan merupakan peristiwa besar dan pengalaman yang takkan terlupakan seumur hidupnya. Baru sekarang dia benar-benar mengerti perubahan, keanehan, dan intisari suatu ilmu silat. Memang luar biasa sekali, sulit dijajaki dan selama nyatakan ada batasnya. Di saat-saat Tolka tertegun, meski hanya sekilas saja, tahu-tahu telapak tangan Bak Yusing sudah menyisir naik menggesek punggung tangannya, tahu-tahu mencengkeram pergelangan tangannya, kembali hatinya tercekat, namun ia tidak menjadi gugup, sebelah tangannya yang lain tahu-tahu menyelingap balik dari bawah ke atas, dengan keras menabas kesikut Bak Yusing. Tapi kembali dia melupakan satu hal, bila pergelangan tangan orang, di mana hiat sepenting badannya tercengkeram oleh musuh, walau kau membekal tenaga raksasa pun takkan mampu dikerahkan lagi. Yapke sudah mendengar suara tulang berkeretekan remuk, bukan tulang tangan Bak Yusing, tapi tulang tangan Tolka. Tolka menjerit kaget, kau, hanya sepatah kata. Kau itulah kata-kata terakhir dari hidupnya, karena tahu-tahu sebuah bintang sudah berada di tenggorokannya. Sebuah bintang yang dapat merenggut jiwa manusia. Tiada suara, hening lelap, suara lirih pun tak terdengar, sampai angin pun seperti berhenti. Tolka roboh di antara genangan darah sendiri, begitu badannya terkapar di tanah, badannya seketika lantas seperti mengkeret kering, tak ubahnya karat yang kepanasan. Peduli dia seorang enghiong, pahlawan gagah perkasa di masa hidupnya ataukah gembong iblis, kini tidak lebih dia hanya mayat yang bergelimang di antara ceceran darahnya belaka. Orang mati tetap orang mati. Andai kata ada manusia yang paling ditakuti di jagad ini, setelah dia mati keadaannya tidak akan berbeda dengan manusia mati umumnya. Hanya satu yang tidak, yaitu tangannya. Di bawah sinar bintang yang guram, tangannya masih kelihatan mengkilap, seakan-akan sedang menantang dan unjuk kegarangan terhadap Bak Yuxing. Walau kau membunuhku, menghancurkan aku, tetap kau tidak bisa menghancurkan tanganku ini. Sepasang tanganku tetap merupakan senjata terampuh yang tiada tandingannya di seluruh jagad. Tetap tidak menyalakan lampu. Bak Yuxing berdiri di bawah bintang-bintang, berdiri tanpa bergeming. Setelah berdua, walau dia sebagai pihak pemenang, tetap gak akan merasakan kehampaan yang tak bisa dilimpahkan dengan perasaan atau kata-kata. Demikianlah keadaannya. Lama sekali baru dia berpaling. Yap Ke Rengah menghampiri. Bak Yuxing mengawasinya, tiba-tiba bertanya, kau tidak ingin membuka topengnya? Kukira tak perlulah, ujar Yap Ke menghela nafas. Kau sudah tahu siapa dia sebenarnya? Aku kenal tangannya itu, ujar Yap Ke. Tangan yang memancarkan cahaya mengawasi sepasang tangan itu, tak urung Yap Ke menghela nafas pula, memang tangannya ini merupakan senjata ampuh yang tiada bandingannya di kolong langit, selama nyatakan ada tangan seampuh itu dalam dunia ini. Bak Yuxing berkata tawar, sayang sekali betapapun sesuatu alat senjata itu menakutkan, dia sendiri toh tidak mampu membunuh manusia, Yap Ke mengerti kemana junturungan kata-kata ini. Yang membunuh orang memang senjata, tapi yang membunuh adalah manusia. Apakah senjata itu menakutkan ujar Bak Yuxing? Yang penting harus dipandang dulu di tangan siapa senjata ampuh itu, sudah tentu Yap Ke pun maklum akan likaliku hal ini. Jikalau jurus seranganku tadi sedikit menggunakan tenaga lagi, kemungkinan sekali tanganku sudah dia hancurkan, Yap Ke manggut-manggut. Katanya, ya, mungkin sekali tapi seranganku itu terlalu enteng, dan disitulah letak kunci kemenanganku, permainanmu tadi memang hebat dan menakjubkan, puji Yap Ke sambil tertawa getir. Kunci kalah menang bagi seorang tokoh kosendala menghadapi musuh tangguh adakalanya justru terletak pada jurus-jurus permulaannya itu, Yap Ke diam menekpekur, tiba-tiba dia membongkok badan merenggut topeng yang dipakai di muka Tolka. Katanya, kau sudah tahu siapa dia, kenapa masih ingin melihat mukanya juga tanya Bak Yuxing, orang mati masakah elok dipandang tapi aku memang ingin melihatnya. Sebelum dia ajal, apakah dia pun tahu akan lika-liku ini topeng tembaga hijau, kelihatan memancarkan sinar mengkilap di bawah cahaya bintangan guram. Muka Ludi pun kelihatan membesi hijau, namun sudah mengkeret berkeriput. Pada sorot matanya yang melotot keluar, penuh diliputi rasa kaget, takut dan tidak percaya. Kiranya sampai mati dia tetap tidak percaya akan satu hal. Suatu hal apa? Yap Ke berkata sambil menghela nafas, sampai mati agaknya dia tetap tidak percaya bila kau mampu membunuhnya, Bak Yuxing menyeringai lebar, katanya dingin, justru karena dia tidak percaya, maka dia bisa mati, ada kalanya seseorang memang sulit untuk memahami sesuatu hal sampai dia ajal, masih ada sebuah hal yang masih belum dimengerti oleh Yap Ke. Kalau Tolka ternyata adalah Ludi, lalu siapakah sebenarnya Putala alias Huhang Tian Ong itu? Mayat sudah digotong pergi, tapi kamar itu masih belum dipasangi lampu. Setiap malam, kau pun tidak pernah memasang lampu tanya Yap Ke. Kenapa harus pasang lampu Bak Yuxing balas bertanya. Lucu benar pertanyaan ini sampai Yap Ke melongo dibunuh. Katanya kemudian menyengir, setiap orang setelah malam tiba, pasti pasang lampu, setelah ada penerangan baru bisa jelas melihat banyak yang dapat kita lihat, tanpa pasang lampu, aku tetap juga bisa melihat jelas, jawab Bak Yuxing, lanjutnya, sembarang waktu kau boleh pergi, aku tidak menahanmu. Yap Ke tertawa, katanya, tapi kau kan juga tidak mengusirku, aku tidak perlu mengusirmu, tidak perlu bila saatnya tiba kau harus pergi, masakah kau akan tinggal di sini kira-kira kapan baru tiba saatnya aku harus pergi setelah kau menemukan Huhang bercahaya matu Yap Ke. Tanyanya, kau juga tahu siapa sebenarnya Huhang Bak Yuxing tidak menjawab, dia malah balas bertanya, selama ini kau mengira Ludi adalah Huhang Tian Ong karena dia memang laki-laki yang tinggi hati, congkak dan sombong sekarang kau sudah berani memastikan bahwa dia bukan Huhang. Huhang sudah terluka, sebaliknya Ludi tidak, tadi Yap Ke sudah memeriksa mayat Ludi dengan seksama, satu, satunya luka yang mematikan di badan Ludi adalah serangan telak yang ditinggalkan oleh Bak Yuxing. Kau yakin benar bahwa Huhang sudah terluka ada orang dengan metu kepalanya sendiri menyaksikan, siapa yang menyaksikan dengan metu kepalanya sendiri, seseorang yang pasti boleh dipercaya, agaknya tidak sedikit orang-orang yang kau percayai, aku tahu, memang itulah ciri khasku, sayang sekali, aku selalu tidak bisa merubahnya, Bak Yuxing tidak bicara lagi. Walau topinya sudah koyak, namun tetap masih bisa menutupi selebar mukanya, siapapun tetap tidak bisa melihat mimik mukanya, atau mungkin memang mukanya tidak menunjukkan perubahan perasaan hatinya. Tak tahan Yap Keh bertanya, kenapa kau masih kenakan juga topimu yang robek karena di luar masih ada anjing menyalak? Yap Keh melengat, ujarnya, anjing menyalak di luar, apa sangkut pautnya dengan topi yang kau pakai? Aku pakai tidak topiku, apapula sangkut pautnya dengan kelihatan? Ketertawa geli. Tiba-tiba dia merasakan kelihatannya orang ini pendiam atau tidak suka bicara, yang benar dia adalah orang yang pandai bicara, kalau mau bicara, kadang-kadang malah bisa menyumbat mulut orang, sehingga bukan saja orang tidak mampu mendebat, orang pun segan mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tapi Yap Keh justru masih punya banyak persoalan yang perlu dia utarakan, maka dia terpaksa harus bertanya pula. Sementara Bak Kyu Sing sedang mengikat tali di atas paku. Betul juga dia lompat di atas tali dan merebahkan diri. Dia benar-benar tidur enak dan nyaman di atas seutas tali. Dikala tidur, dia tetap menggunakan topinya itu. Karena kamar itu memang kosong melompong, terpaksa Yap Keh berdiri saja. Sambil lalu dia buka suara ajak mengobrol, khabarnya, Cheng Xia adalah salah satu dari 36 gua dari Tukah, Tauisme, Gua Langit, Bumi Bahagia. Pemandangannya indah permai luar biasa, Bak Kyu Sing gam saja. Tempat di mana kalian mengasingkan diri, tentu merupakan Taman Firdaus. Di dalam bilangan dunia lain, entah kapan aku punya rejeki besar bisa berkunjung dan tamasya ke sana, Bak Kyu Sing tetap tidak perdulikan ocewannya. Kabarnya belum pernah dia ada orang luar pernah masuk ke sana, kalian pun selamanya tak pernah berhubungan dengan dunia luar, namun sekali kau muncul di dunia ramai ini, langsung kau bisa menemukan Tolka. Kepandayanmu memang luar biasa, Bak Kyu Sing pejamkan mata, napasnya menggeros, seakan-akan sudah pulas. Namun Yap Keh belum putus asa, tanyanya, dari mana kau bisa tahu bahwa Tolka adalah Luri? Kel bagaimana pula kau bisa menemukan dia? Tiba-tiba Bak Kyu Sing membalikan badan, lompat turun terus beranjak keluar dengan langkah lebar. Sudah tentu Yap Keh ikut keluar di belakangnya, tanyanya, kau hendak ke mana mencari sesuatu, apa yang kau cari? Apakah mencari Putala? Kau bisa temukan dia barang yang ku cari, bila kau mau, boleh aku bagi separoh untuk kau, ke mana kau hendak mencarinya di tempat ini saja? Barang apa yang dapat kau temukan di sini? Bak Kyu Sing tidak banyak mulut lagi, namun dia merogoh keluar sebuah botol kayu kecil lainnya. Botol itu berisi bubuk atau puyar juga, namun berwarna kuning gelap. Puyar kuning itu dia taburkan di atas tanah dengan sebuah lingkaran, namun ada sebagian garis lingkaran yang dia kosongkan. Lalu dia menyingkir ke samping menunggu sambil berpeluk dada Yap Keh tidak mengerti, tanyanya, apa sih yang kau kerjakan? Aku sedang bikin makanan, bikin makanan setiap orang kan harus makan, aku ini pun manusia biasa, Yap Keh ingin bertanya lagi, tapi tiba-tiba dilihatnya di pekarangan luar ada cahaya lampu. Tampak seorang Hwasyo tinggi kurus, tangan kiri menenteng lampion, tangan kanan menyanggah nampan kayu, dari luar dia melangkah masuk ke pekarangan. Mukanya masih menunjuk rasa takut, ragu-ragu, ingin maju namun tidak berani. Hwasyo ini ternyata gohcu. Untuk apa kau kemari Bak Kyu Sing menegur? Aku mengantar barang-barang ini, barang apa gohcu acungkan nampan kayu di tangan kanan, katanya, mayatnya sudah kumandikan dan masukkan ke dalam peti. Inilah barang-barang yang ku keluarkan dari kantong bajunya, semuanya ada di sini, kau Hwasyo ini kiranya jujur juga, jengek Bak Kyu Sing. Gohcu tertawa dingin, katanya, ada kalanya Hwasyo memang ada yang tamat, namun dia tetap tidak akan berani melalap barang-barang milik orang yang sudah mati, pelan-pelan dia maju mendekat. Setelah meletakkan nampan kayu, tersipu-sipu dia berlari keluar Hwasyo memang selalu takut kesulitan, namun dia tidak suka mencampuri urusan orang lain. Yak Kyu berkata, agaknya seseorang, asal sudah menjadi Hwasyo, ingin tidak jujur pun tidak bisa lagi, oleh karena itu, lekaslah kau cukur rambutmu menjadi Hwasyo, setelah jadi Hwasyo, sedikitnya kau bisa hidup berusia lebih tua. Di dalam nampan itu terdapat lima golok sabit, sebuah lencana kemala, delapan butir mutiara dan sepucuk surat yang sudah terbuka sampulnya. Di atas lencana itu ada diukir sebuah tongkat kebesaran pertanda kekuasaan. Setiap suto atian Ong dari Mokau pasti membawa sebuah lencana tanda pengenal kedudukan dan simbol kebesarannya. Semua itu tidak perlu dibuat heran, yang aneh adalah sampul suratnya. Surat itu ditulis dengan darah, hanya ada puluhan huruf saja yang kira-kira berbunyi demikian, tengah hari tanggal 3 masuk tiang an. Bertemu di Wanpingbun. Harap ditunggu. Di bawah surat tidak ada tanda tangan penulisnya, hanya dilukis sebuah gambar puncak gunung. Puncak tunggal alias Hwohong. Yapke pelan-pelan menghela nafas, katanya, pastilah surat-surat Hwohong yang ditujukan kepada Tolka, dia minta supaya Tolka menunggunya di Wanpingbun, besok adalah tanggal 3, apa besok dia betul-betul datang Yapkeo ragu-ragu. Sudah tentu datang, dia kan belum tahu bahwa Tolka sekarang sudah ajal, sekarang di mana dia? Apakah di sana tiada tinta bak atau alat lainnya? Kenapa dia menulis surat dengan air darah? Surat darah biasanya mempunyai dua arti, ujar bakyusing. Dua arti bagaimana surat terakhir yang merupakan pesannya sebelum ajal, atau menandakan bahwa keadaannya teramat gawat dan perlu segera ditolong, tiba-tiba Yapkei tertawa, katanya, mungkin lantaran dia terluka, bukankah ada darah yang mengalir dari luka-lukanya orang-orang luka? Kau bila menulis surat darah, biasanya tidak pernah pakai darah sendiri, kau kira surat ini tulen pasti tidak salah, dari mana kau begitu yakin bakyusing tutup mulut. Pada saat itulah dari luar hutan bambu sana tiba-tiba terdengar suara berisik yang aneh kedengarannya. Suatu suara yang tidak bisa dilukiskan dan tidak enak didengarkan. Luar biasa! Siapapun yang mendengar suara ini pasti berdiri mulu romanya, seram dan giris, malah mungkin ada yang muntah-muntah pula. Apalagi yang dilihat oleh Yapkei justru lebih menakutkan lagi dari suara itu. Mendadak dilihatnya entah berapa banyaknya ular-ular beracun, cecak, kelabang dan binatang-binatang beracun lainnya yang besar-kecil tidak merata, ogat-ogat merayap masuk dari luar hutan, langsung memasuki lingkaran bubuk kuning yang dibuat bakyusing. Serasa muar dan mengkeret perut Yapkei, namun sedapat mungkin dia bertahan diri, tanyanya, inilah makanan yang kau buat bakyusing manggut-manggut, gumamnya, untuk makanku seorang sudah cukup, kalau untuk dua orang, jadi kurang banyak, untuk dua orang teriak Yapkei, siapa lagi yang akan kemari tiada orang lagi, biasanya aku jarang mentraktir orang, sekarang hanya kau seorang saja, apakah kau bukan manusia bergidik Yapkei dibuatnya, katanya menyengir kecut, makanan senak ini biarlah kau makan sendiri saja. Maaf, aku tidak mengiringi kau, kau tidak sudi ikut menikmati makananku aku, aku masih ada janji, aku akan makan di luar saja. setelah kenyang nanti, aku kembali, selama hidupnya belum pernah dia digebah lari oleh orang, dengan ketakutan seperti itu, namun sekarang dia lari tidak kalah cepatnya, dengan kelinci yang ketakutan. Bakyusing tertawa gelak-gelak, katanya, kalau di luar kau kurang kenyang, boleh kau kembali makan nyamikan. Aku sediakan dua ekor keburang, yang gemuk-gemuk untuk kau, Yapkei sudah lompat keluar dari panar tembok, tanpa menoleh lagi dia pergi. Pertama kali inilah dia mendengar gelak tawa Bakyusing dari kejauhan, namun juga yang terakhir. Warung nasi itu kecil, namun bersih. Hari sudah gelap bulita, saat makan sudah lewat sejak tadi, maka kecuali Yapkei, warung nasi itu tiada orang lain. Yapkei memesan dua macam sayuran dan sepoci arak. Sebetulnya dia tidak ingin minum arak. Mungkin secangkir arak masuk ke perutnya bisa menimbulkan kenangan pahitnya dan arak itu akan bercucuran berubah air mata. Sekarang bukan saatnya berduka, umpama ingin sedih hati, asalkan persoalan yang dihadapi sudah lalu. Sayang sekali seseorang bila dia berusaha menekan perasaannya dengan paksa, dikala kau tidak minum arak, kau malah semakin besar hasretmu untuk minum dua-tiga cangkir. Aku hanya minum dua cangkir saja, demikian dalam batin dia memperingatkan dirinya, tak boleh lebih banyak, malam masih cukup panjang, besok mungkin merupakan hari-hari yang paling sulit bagi dirinya. Tapi setelah dua cangkir arak masuk perutnya, lantas dia merasakan banyak persoalan dan dalam dunia ini hakikatnya tidak segenting seperti apa yang barusan dia bayangkan. Oleh karena itu dia menambah dua cangkir lagi. Mendadak teringat olehnya akan Ting Hun Pin, kalau Ting Hun Pin berada di sini, pasti akan mengiringi dia minum arak juga. Sering mereka berada di warung kecil seperti ini, minum dua cangkir dengan beberapa butir kacang goreng, menikmati malam nan tenang dan damai. Waktu itu dia selalu merasa kehidupan seperti terlalu tawar dan basi, terlalu tenang, namun baru sekarang dia menyadari akan kesalahan dirinya. Baru sekarang dia benar-benar merasakan menyadari ketenangan itu berarti kebahagiaan. Kenapa setelah manusia kehilangan kebahagiaan baru menyadari, apakah kebahagiaan itu sebenarnya? Angin dingin. Malam semakin larut. Di malam musim dinginan dingin membeku ini seorang gelandangan yang kesepian, mungkinkah tidak akan mabuk? Sunyi senyap. Bagi seseorang yang benar-benar sudah mengecap kebahagiaan, sunyi sepi tidak perlu ditakuti, malah kadang-kadang dianggapnya merupakan suatu kenikmatan. Tapi setelah kebahagiaan itu lenyap, dia akan mengerti kesepian itu adalah suatu yang amat menakutkan. Yap Kei tengah merasakan kesakitan seperti ulu hatinya disayat-sayat. Jikalau mendadak dia mendengar jeritan keras yang mengerikan dari luar, dia pasti bisa mabuk, karena dia sudah tidak bisa mengendalikan diri lagi. Namun di saat cangkir ketujuh sudah dia angkat, di tengah hembusan angin dingin itulah, tiba-tiba kumandang jeritan yang menyayat hati. Jeritan itu kumandang dari arah Cap Hang Chuling Si. Warung nasi ini terletak di belakang Cap Hang Chuling Si. Begitu jeritan itu kumandang, laksana anak panah segera Yap Kei melesat keluar. Maka dia melihat dua orang. Dua orang mati, seperti karung kosong yang dicantelkan di atas pagar, jubah sutra bersulam, dengan topeng tembaga menutup muka. Kedua mayat itu adalah duplikat tolka. Yap Kei menghela nafas lega. Bukan dia tidak simpati dan kasihan, tapi terhadap kedua orang ini, memang dia tidak perlu merasa iba. Mereka sudah pergi? Untuk apa pula kembali? Kalau mereka kembali, sudah tentu Pak Yusing tidak akan biarkan mereka hidup. Hal ini tidak perlu dibuat heran dan kaget. Yap Kei hanya menghela nafas saja, namun setelah dia melihat seorang lagi adalah Pak Yusing, baru dia benar-benar terkejut luar biasa. Sungguh tidak pernah terpikir olehnya, bahwa Pak Yusing kini pun adalah seorang yang sudah melayang jiwanya. Tetap tiada penerangan di dalam pekarangan ini. Pak Yusing lebah di pekarangan yang gelap, badannya meringkel, menyusut mengecil seperti terenggiling. Yap Kei benar-benar melongo dan menjubek. Dia tahu dua orang yang mati di atas tembok itu karena termakan oleh serangan Pak Yusing, namun dia tidak habis mengerti bagaimana Pak Yusing sendiri pun bisa mati. Dia pernah saksikan ilmu silat Pak Yusing. Seorang tokoh silat kalau dia sudah mampu mengerahkan lewekannya sesuai dengan jalan pikirannya, tidaklah mudah orang bisa membunuhnya. Apalagi Pak Yusing cukup tabah, tenang dan berani, jarang ada orang yang bisa menandingi dia. Siapakah yang membunuhnya? Siapa pula yang mampu membunuhnya? Yap Kei berjongkok memeriksa. Topi rumput masih di atas kepalanya, namun sekarang dia sudah tidak bisa merintangi orang menanggalkannya. Begitu topi orang terangkat, Yap Kei lantas melihat seraut muka coklat gelap. Kulit mukanya sudah mengkeret berkeriput, berubah dari bentuk asalnya, jelas dia mati lantaran keracunan. Lalu siapakah yang meracuni dia? Tanpa bergeming Yap Kei berdiri di tempatnya. Angin dingin setajam pisau menyempok mukanya. Akhirnya dia mengerti kenapa jiwa Pak Yusing melayang, namun dia tetap tidak mengerti kenapa Pak Yusing selalu mengenakan topi rumputnya ini. Topi rumput ini tiada keistimewaannya. Demikian pula muka Pak Yusing, tiada sesuatu yang perlu dirahasiakan dan pantang dilihat oleh Yap Kei, kecuali beberapa buah bintang-bintang di mukanya, dia pun seperti manusia awam lainnya, bersahaja. Cuma kerut mukanya jauh lebih tua dari apa yang dibayangkan Yap Kei. Seorang biasa dan topi yang biasa pula. Tapi apakah di antara yang biasa ini ada terselip sesuatu rahasia yang luar biasa? Pelan-pelan Yap Kei teruskan topi rumput itu menutupi muka Pak Yusing, katanya seorang diri, kenapa kau tidak meniru orang lain yang suka makan daging sapi? Sedikitnya daging sapi tidak akan meracunmu sampai mampus. Jenazah Pak Yusing pun sudah diangkut ke belakang dan dibereskan. Goh Chu merangkap kedua telapak tangannya di depan dada, katanya menghela nafas, cuaca selih berganti tak menentu, manusia selalu dipermainkan rejeki dan memaut, semogalah Seng Buddha Maha Pengasih melindungi umatnya. Omi Tohu, mulutnya komat kamit memanjatkan doa, namun mukanya sedikit pun tidak menunjukkan duka cita. Agaknya sedikit pun dia tidak simpati akan kematian Pak Yusing. Yap Kei tertawa, katanya, orang beribadah kok mengutuk orang malah siapa yang mengutuk orang tanya Goh Chu. Siapa lagi, kau orang beribadah harus berhati bajik dan ikut berduka bagi kematian umatnya, tapi aku memang tidak merasa duka untuknya, kau Hwesyo ini memang cerewet, namun apa yang kau katakan agaknya jujur juga, bicara terus terang, jikalau karena aku ini sudah cerewet, sekarang aku sudah diangkat menjadi ketua di dalam tai siang kok si ini, Yap Kei tertawa. Rasanya bukan saja Hwesyo ini tidak mirip orang beribadah, dia pun rada lucu. Goh Chu tengah membaca mantra pula, mungkin mendoakan arwah Pak Yusing mendapat tempat di sisi Tian. Tak tahan akhirnya Yap Kei mengganggu mantra-ramnya, hanya kau seorang saja yang mengurusi sembahyangan Hwesyo yang lain sudah tidur. Tempat ini memang diara pemujaan, tapi orang yang sembahyangan di sini terlalu sedikit. Para si Chu yang sudi kemari, kebanyakan hanya untuk membayar kaul dan makan masakan tidak berjiwa, lihat-lihat pemandangan belaka, dengan menghala nafas dia menambahkan, terus terang, diara di sini tidak ubahnya dengan sebuah rumah penginapan belaka, Yap Kei tertawa pula, tiba-tiba dia bertanya, tahukah kau kenapa dia mati Goh Chu galeng-galeng kepala? Lantaran kau cerewet, maka dia mati berubah muka Goh Chu, katanya menyengir, si Chu tentu sedang menggoda aku, aku tak pernah berkelakar di hadapan orang mati, apakah si Chu tidak bisa melihatnya, dia mati keracunan, jadi kau bisa melihatnya ular-ular yang ada di sini kebanyakan beracun, apalagi masih ada ke labang, kalajengking, ada sementara orang sejak dilahirkan memang sudah berani makan gotok, lima racun, betapapun beracunnya ular itu takkan bisa membuatnya mati keracunan, tapi kecuali binatang-binatang beracun yang dia tangkap sendiri, dia tidak pernah makan barang lain, kalau binatang-binatang berbisa itu hasil tangkapannya sendiri, kenapa setelah dimakan membuatnya mati keracunan malah Goh Chu melongot, gumamnya, agaknya, kejadian, ini memang rada ganjil, sebetulnya hal ini tidak perlu dibuat heran, Goh Chu tidak mengerti, dia memang mati keracunan oleh binatang-binatang beracun itu, namun lantaran badan binatang beracun itu dilumuri racun lain yang tak kuat ditahannya, lalu siapa yang meracun dia dua orang yang mampus di atas tembok itu, lalu apa sangkut pautnya dengan cerwetku sudah tentu ada sangkut pautnya, bila kau tidak cerwet, orang lain takkan tahu kalau dia biasa makan ngotok, memang, jikalau orang lain tidak tahu yang dia makan hanya gotok, bagaimana mungkin mereka melumuri jenis racun lain di atas binatang-binatang beracun itu, Goh Chu kelaket, kedua orang yang menaruh racun ingin membuktikan apakah dia betul-betul keracunan, tak kira sebelum dia ajal, dia masih mampu turun tangan menuntut balas kematiannya sendiri. Penjelasan ini memang masuk akal. Orang seperti dia ini, ujar yak ke lebih lanjut, siapapun bila bersalah terhadapnya, perduli dia hidup atau sudah mati, tetap tidak akan membiarkan orang hidup, Goh Chu mengguman, dikala hidup adalah manusia galak, setelah mati tentu jadi setan jahat, oleh karena itu kau harus selalu hati-hati, yak ke memperingatkan. Berubah muka Goh Chu, katanya tergagap, aku, apa yang harus ku jaga yak ke menatapnya, katanya pelan-pelan, hati-hati lah bila mendadak dia melompat keluar dari layonnya, memotong lidahmu, supaya selanjutnya kau tidak caru wet lagi, semakin buruk muka Goh Chu, tiba-tiba dia putar badan seraya berkata, kepala ku pusing sekali, aku ingin segera tidur saja, eh, eh, jangan kau pergi apke menahannya. Kelihatannya Goh Chu amat kaget, tanyanya, kenapa kalau kau pergi, siapa yang akan menyembahyangkan arwahnya ke alam baka? Dia tidak memerlukan sembahyangan, orang seperti dia terang akan masuk ke neraka, sinar lampu minyak kelap-kelip. Ruang sembahyangan itu diliputi suasana seram dan dingin dan menggiriskan. Di tengah keremangan malam di dalam biara itu, seolah-olah ada setan-setan jahat yang gentahyangan, tengah menunggu orang untuk memotong lidahnya. Sekejap pun Goh Chu sudah tak berani menunggu lagi, sampai kayu pemukul box hid di tangannya pun lupa dileptakan, cepat-cepat dia putar badan terus lari keluar, waktu tiba di ambang pintu, hampir saja terjerembap jatuh ke sandung palang pintu. Yapke mengawasi orang berlari keluar. Sorot matanya tiba-tiba menunjukkan perasaan aneh. Orang beribadah lazimnya tidak takut setan, kecuali dia pernah melakukan perbuatan yang menakutkan hatinya sendiri. Memangnya perbuatan tercelah apa yang pernah dia lakukan? Apa benar dia takut setan? Atau takut lainnya? Lima peti mati di pelitur baru berderet di tengah ruang sembahyang. Yapke masih belum pergi. Dia tidak takut setan, dia tidak pernah melakukan perbuatan tercelah. Dia berdiri di tengah hembusan angin lalu, mengawasi kelima peti, mulutnya mengguman, biara ini jarang mengadakan upacara bagi arwah-arwah yang meninggal, namun peti-peti mati yang disimpan di sini tidak sedikit jumlahnya. Apakah para hwasyo di sini sebelumnya sudah meramalkan bahwa malam ini akan banyak orang mati di sini? Suaranya amat lirih, karena dia tahu semua persoalan ini tiada orang yang bisa mencari jawaban. Memang dia bicara untuk didengar sendiri. Pada saat itulah tiba-tiba Gohcu berlari masuk pula dari luar. Mulutnya terpentang lebar, menjulurkan lidah seakan-akan ingin berteriak, namun suaranya tidak keluar. Tiba-tiba didapati oleh Yapke bukan saja romen mukanya sudah berubah, warna lidah dan bentuknya pun sudah berubah, menjadi hitam legam. Jarinya menuding lidahnya sendiri, seperti mau bicara dengan Yapke. Namun tidak kuasa bicara. Yapke segera memburu maju, setelah dekat baru dilihatnya di atas lidahnya itu ada bekas gigitan ular beracun. Lidahnya berada di dalam mulut, lalu bagaimana care ular bisa menggigit lidahnya? Apakah di sini benar-benar ada setan jahat yang ingin menyumpal mulutnya? Tiba-tiba Gohcu mengeluarkan. Sepatah. Kata, pisau, pisau. Kau ingin supaya aku mengiris lidahmu dengan pisauku tanpa merasa Yapke merinding sendiri waktu bicara. Dilihatnya lidah Gohcu semakin membengkak besar, napasnya pun semakin memuru, mendadak diakerahkan seluruh tenaganya menggigit sekeras-kerasnya. Sepotong lidahnya seketika tergigit putus dan darah pun munkrat. Darahnya pun sudah berwarna hitam. Akhirnya Gohcu mampu menjerit ngeri, tapi tiba-tiba jeritannya terputus. Pelan-pelan dia tersungkur jatuh. Sebelum ajal, ternyata dia menggigit putus lidahnya sendiri. Hwasio yang cerwet ini entah mati atau masih hidup, selanjutnya tidak akan cerwet lagi. Angin semakin dingin. Yapke malah melangkah menyongsong hembusan angin. Keringat dingin yang membasai badannya lekas sekali menjadi butiran es sungguh dia pun tak berani lama-lama tinggal di biara itu. Bukan dia takut kepada setan, tapi biara itu seperti menyembunyikan sesuatu yang menakutkan. Sayup-sayup terdengar suara kentongan dari kejauhan. Kentongan ketiga. Sudah tidak kelihatan lampu menyala di dalam kota tua yang sudah kelelap di selimut di tabir malam. Dimanapunkah sampai, kegelapan melulu yang menyambut kedatanganmu. Kalau di musim panas, mungkin di malam selarut ini masih gampang orang mencari tempat untuk mengisi perut dan memanaskan badan dengan arak keras. Sayang sekali saat itu musim dingin. Mungkin karena kesulitan mencari minuman, selera Yapke bertambah besar. Ingin benar dia minum dua cangkir dengan menghela nafas dia keluar dari jalanan itu, dia jadi kebingungan sendiri, entah ke arah mana dia harus pergi, sampah pun tempat untuk tidur pun tiada lagi bagi dirinya. Pada saat itulah tiba-tiba didengarnya seseorang berkata sambil tertawa, aku tahu suatu tempat di mana kau bisa memperoleh arak. Kau mau ikut tidak walau ada sinar bintang, namun jalanan tetap gelap. Orang itu melambaikan lengan bajunya yang tertiup angin beranjak ke depan. Yapke mengintil di belakangnya. Orang di depan itu tidak pernah bertaling. Yapke pun tidak bertanya, dia pun tidak memburu dekat. Langkah orang di depan tidak terlalu lebar atau cepat, namun dia cukup hapal akan seluk-beluk jalanan di sini. Yapke mengikuti langkah orang, putar sana, belok sini beberapa kali, arahnya sampai sudah tidak tertentu lagi. Akhirnya dilihatnya di depan sana dihadang pagar tembok tinggi. Agaknya pekarangan rumah di balik tembok itu amat luas panjang. Sekali mengeraskan lengan baju, dengan ringan orang itu melayang naik ke pagar tembok. Bukan saja ginkang orang ini tinggi, gerak langkah dan gaya badannya pun lincah, indah dan menakjubkan, sampai pun Yapke jarang melihat orang yang punya ginkang setinggi itu. Keadaan di balik tembok pun gelap gulita, hembusan angin dan dingin membawa bau wangi yang menyegarkan badan. Tampak bayangan pohon berjajar, luas dan banyak, di mana-mana tumbuh pohon BWM lulu setelah Yapke melompat ke dalam tembok, baru dia sadar bahwa tempat itu adalah Leng Hiang Wan yang pernah diadatangi, tempat kenamaan di kota Tiang An. Setelah mengalami pertempuran besar yang acak-acakan serta misterius tempoh hari, taman nomor satu di kota Tiang An yang biasanya ramai, kini menjadi sepi, tiada jejak manusia. Sinar lampu pun tak kelihatan lagi. Hanya hembusan angin lalu saja yang membawa bau wangi. Daun-daun yang gemerisik laksana suara helaan nafas. Siapakah yang menghelai nafas? Apakah setan-setan gentayangan yang menjadi korban di dalam taman ini? Leng Hiang Wan terkenal luas, rumit, dengan jalan-jalan yang simpang siur. Orang yang tak mengenal jalan bisa tersesat dan tak bisa keluar. Tapi orang di depan itu seperti hapal betul keadaan di sini. Yapke dipaksa ikut putar kayun sekian lamanya. Setelah melewati sebuah pintu sabit, mereka tiba di sebuah pekarangan kecil. Di sini pun tiada orang, tiada lampu dan tiada suara, bersambung kejil di tujuh belas.